Assalamualaikum sahabat Halo sahabat, kali ini aku akan membuat media tanam dengan media sekamentah Kokopit Andem Pasir malang Dan Pupuk dan kompos Jadi kali ini Aku akan membuat media tanam Untuk tanaman-tanaman aku di rumah Dan jangan lupa Huradannya ya Untuk membasmi hama Check it out Jadi ini aku udah tuang sekamnya Tiga pot yang sama dengan ini Jadi Harus lebih banyak sekamnya Terus kita tuang Ini pupuk atau kompos Yang aku beli dari kantor aku Dan ini tuh Recommended banget Buat teman-teman Memperkuat dan memperbanyak akar Dan ini aku tambahkan Pasir malang Jadi Jadi kita pakai sedikit dulu aja Nggak usah banyak-banyak Si pasir malangnya Lalu kita tambahkan Andem Lalu kita tambahkan kokopit Lalu kita tambahkan kokopit juga Sudah Sudah Kita akan mulai Mencampur semuanya Menjadi satu Jadi kita Acak-acak dulu Jadi semuanya kita Aduk-aduk Kita campur rata Biar Tercampur semuanya Antara si sekam Dengan beberapa Media tanam yang lainnya Jadi biar Menyatu Jadinya Dia lebih Apa ya Poros gitu loh Jadi Lebih Mantap lah Kalau untuk Si media tanamnya ini Dan aku ini Sudah beberapa kali Menggunakan media tanam ini Untuk Monstera Aglonema Pylodendron Dan Berapa media tanam lainnya Seperti janda bolong Dan lain-lain Jadi Ini sangat-sangat recommended Banget Dan buat teman-teman Untuk yang ingin Tanamannya Akarnya itu Banyak Kuat Aku rekomendasikan Untuk memakai Pupuk atau Kompos Yang dibuat oleh Kantor aku Jadi Buat teman-teman Kalau misalkan Mau Pesan Boleh Komen Di bawah ini Karena Aku jamin Akar-akar tanaman kalian itu Manjur dan Top Markotop Kita aduk-aduk terus Sampai semuanya Menyatu dengan Sempurna Dan Tidak ada lagi Gumpalan-gumpalan Dari media-media tanam lainnya Agar bisa Menyatu dengan Sempurna Si Kokopitnya Andamnya Pasir malangnya Itu kita aduk-aduk terus Biar Tercampur Rata Dan ini Aku tambahin lagi Sekamnya Satu pot Agar Lebih Bervolume Aja Untuk media tanamnya Karena ini Agak Masih padat Karena untuk Jenis Kayak Monstera Janda bolong Agronema Dia itu Lebih seneng Yang Apa ya Poros gitu loh Sahabat Jadi Tidak padat Media tanamnya Jadi akarnya itu Bisa bernafas Dengan lega Seperti itu Lalu kita tambahkan Pasir malangnya Biar ada Greges-gregesnya Gitu Kita aduk-aduk lagi Biar semuanya Tercampur Rata Dan Setelah itu Baru Kita akan Tambahkan Media lainnya Aku tuh Seneng banget Kalau lagi bikin Media tanam ini Karena Berasa kayak Anak kecil lagi Main-main pasir Zaman dahulu Gitu loh Ada yang pernah Merasakan Seperti itu Nah Setelah Sudah tercampur Dengan rata Kita tambahkan Si furadan Agar bisa Membasmi Hama-hama Yang ada Di dalam Media tanam ini Seperti Semut Kutu Dan lain-lain Jadi Insyaallah Nanti ini Bisa Bebas Bebas dari Kutu Semut Dan Hama-hama Lainnya Jadi Tanaman bisa Selalu Sehat Dan Segar Kita aduk-aduk Lagi Biar Si furadanya Ini Tercampur Ke Media tanam Ini Jadi Pakainya Gak usah Banyak-banyak Teman-teman Cuma Sedikit Aja Nanti Nanti Dia sudah Bisa Menyatukan Ke Media tanam Yuk Kita Aduk-aduk Lagi Sampai Rata Aduk-aduk 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 Ketika Semuanya Sudah Tercampur Rata Aku Tambahkan Perlite Jadi Di awal Aku Lupa Untuk Melampirkan Perlitenya Ini Aku Tambahkan Perlitenya Aku Aduk-aduk Sebagai Campuran Saja Untuk Perlitenya Mari kita Aduk-aduk Rata Biar Tercampur Juga Aduk-aduk Aduk-aduk Terus Kalau belum Rasa Rata Terus Saja Diaduk Acak-acak Dan ini Sudah Tercampur Rata Ini Ini Dia Hasil Dari Media Tanam Yang Aku Campurkan Beberapa Item Ini Benar-benar Sangat Poros Sekali Jadi Tidak Terlalu Padat Cocok Untuk Beberapa Jenis Tanaman Seperti Monstera Janda Bolong Haglonema Ini Cocok Banget Buat Teman-teman Aku Udah Buktikan Sendiri Nah Ini Dia Hasilnya Antara Sekam Pasir Malang Perlite Kompos Dan Kokopit Serta Andam Itu Menjadi Satu Serta